Pemkap Bangka telah merekrut 235 guru P3K di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada tahun 2022 silam. Guru P3K yang lolos seleksi tersebut akan dilantik di tahun 2023 dan sebelumnya telah melakukan pendaftaran ulang. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka telah mengajukan nomor induk pegawai atau NIP kebadan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Bangka dan kebadan kepegawaian negara. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Rosali mengatakan akan merekrut sebanyak 803 guru honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K. Seleksi dilakukan hingga tahun 2025. Penerimaan P3K kita tahun 2023 itu tetap ada penerimaan. Ada 800 sekian itu akan kita rekrut juga. Itu dari internal, dari dalam kita atau? Yang rata-rata kita lebih utamakan di internal kita. Yang mereka sudah ngabdi, yang mengajar. Di saturn pendidikan itu yang lebih utama, karena mereka harus mencantumkan data depodik dan juga mereka harus pengalaman mengajar di sana, itu salah satu-salah ada. Jadi untuk keluar sementara ini sudah bisa. Yang swasta juga diperkenankan. Pengangkatan guru P3K berdasarkan saran dari Kemenpan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kemendik Ristek. Serta sudah mendapat persetujuan dari Bupati Bangka karena pengajuan dibebankan daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan status menjadi guru P3K, diharapkan menambah pembunuhan status kepegawaian guru baik di tingkat SD maupun SMP yang tersebar di sejumlah wilayah daerah dan kecamatan. Dari Sungai Liat Kabupaten Bangka, Firman Syah TVRI, Bangka Belitung melaporkan.